Intro Al-Muzumillahimina Shaykhanairrajim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhallabina amanittakum Waha wa kulu paulansahiyah Wahai orang-orang yang beriman Bertakwalah kamu kepada Allah Dan ucapkanlah perkataan yang benar Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmadu wa nasta'inumu wa nasta'firu Wa na'uzubillahi min syururi ankusina Wa min sayati ankarina Mayyadillahu falamudillalah Wa mayyubihilhu falamudillalah Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammadan abdu Wa rasuluhu la nabiyya ba'am Pertama-tama Marilah kita panjatkan puji Serta syukur kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah memberikan kita Beribu-ribu nikmat Yakni nikmat iman Nikmat islam Serta nikmat sehat Salawat serta salam Lupa tercurahkan Kepada junjunan kitab Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Sebelumnya Dusta Imam al-Mawrdi berkata Dusta adalah penghimpun dari seluruh kejahatan Dan pangkal dari perbuatan yang tercelak Karena bisa mengakibatkan adanya adu domba Sedangkan adu domba bisa melahirkan kebencian Dan kebencian bisa membawamu ke dalam permusuhan Kalau sudah bermusuhan Kita tidak akan bisa lagi merasakan Merasa aman dan terkeram Oleh karena itu dikatakan Barang siapa yang sedikit kejujurannya Sedikit pula temannya Lalu maksiat lisan yang kedua adalah Ghibah Imam al-Mawrdi berkata Ghibah adalah Membicarakan seseorang yang tidak disukainya Baik berkaitan dengan ibadannya Ahlaknya Dan perbuatan yang ada di dalam dirinya Baik dikatakan secara langsung dengan kata-kata Maupun dengan isyarat atau kedipan mata Teman-teman semua Lantas bagaimana Supaya kita bisa terhindar dari maksiat lisan tersebut Pada suatu saat Bapak bin Ammar r.a bertanya kepada Rasulullah Wahai Rasulullah Bagaimana caranya agar kita bisa terhindar dari maksiat tersebut Lalu Rasulullah menjawab Jagalah alisanmu Sempatkan lari dalam rumahmu Dan tangisilah dosa-dosamu Itu saja yang dapat saya sampaikan Kurang lebihnya mohon maaf Wabillahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih tetap Ber beta Terima kasih.